Halo semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Dan terima kasih atas dukungannya para sahabat Red Devils, moga beruntung! Martial dipastikan absen lawan Brentford, Ronaldo starter. Eric Ten Hag membagikan kondisi Manchester United jelang menghadapi Brentford. Ia memastikan bahwa Anthony Martial tidak bisa bermain di laga ini. Martial diproyeksikan sebagai striker utama Manchester United di musim 2022-2023. Ia menunjukkan performa yang apik sepanjang pramusim 2022. Namun pekan lalu, Martial mengalami cedera sebelum laga pembuka kontra Brighton. Namun, Martial dilaporkan tidak mengalami cedera yang serius. Martial sempat dikabarkan akan comeback saat melawan Brentford, namun Ten Hag memastikan sang striker belum bisa bermain di laga ini. Dalam jumpa persenya jelang laga melawan Brentford, Eric Ten Hag membagikan kondisi timnya. Ia memastikan Martial masih mengalami cedera sehingga ia tidak bisa bermain di laga ini. Martial tidak bisa bermain di pertandingan besok. Begitu pula dengan Victor Nindeluk, ujarnya yang dikutip Manchester Evening News. Ten Hag juga mengkonfirmasi bahwa Ronaldo berada dalam kondisi yang apik jelang melawan Brentford. Jadi, ia berpotensi jadi starter di laga ini. Ya, dia Ronaldo berlatih dengan baik di pekan ini. Di laga sebelumnya, ia bermain lebih dari setengah jam. Dia total sudah mengoleksi dua setengah pertandingan. Apakah ia akan masuk starting 11 saya besok? Itu keputusan saya dan saya akan merahasilakannya. Ujarnya Tiba di Curin, John Morto tutaskan transfer Rabiot Rumor Manchester United meminati jasa Adrian Rabiot nampaknya bukan sekedar rumor belaka. Bos mereka, John Morto, telah tiba di Curin untuk mengurus transfer sang gelandang. Sejak pekan lalu, Manchester United tiba-tiba dikaitkan dengan Adrian Rabiot. Gelandang Juventus ini dilaporkan jadi incaran setan merah setelah mereka kesulitan mendapatkan jasa Frankie De Jong. The Telegraph mengklaim bahwa United benar-benar serius menginginkan jasa Rabiot. Direktur olahraga mereka, John Morto, dilaporkan sudah mendarat di Curin untuk menuntaskan transfer ini. Menurut laporan tersebut, Morto tiba di Curin tidak untuk bertemu dengan Juventus, melainkan ia akan bertemu dengan ibu sekaligus agen Rabiot, Veronikyo. Keduanya sudah menjualin komunikasi sejak pekan lalu. Namun, proses pembicaraan ini dikabarkan agak buntu, jadi Morto memutuskan terbang langsung ke Curin untuk mendiskusikan kontrak Rabiot. Morto berharap kedatangannya bisa mempercepat proses transfer Rabiot. Menurut laporan tersebut, ada beberapa hal yang akan jadi topik pembicaraan Morto dan ibu Rabiot yang paling utama masalah nominal gaji. Pihak Rabiot diaparkan meminta MU membajar gaji Rabiot agak besar. Mereka menginginkan sekitar 7 juta euro per musim untuk gaji Rabiot. Pihak MU dikabarkan tidak keberatan dengan permintaan ini. Namun, ada beberapa klausul yang harus dibahas terkait bonus sang gelandang. Ten Hag pastikan Marcus Rashford bertahan di MU Rumah transfer Marcus Rashford ke Paris Saint-Germain resmi berakhir pada Jum'at 12 Agustus 2022. Pasalnya, Eric Ten Hag dengan tegas telah membantah rumor tersebut. Juru taktik asal Belanda itu menyatakan bahwa dirinya tak akan melepas Rashford pada musim panas 2022. Di mata Ten Hag, striker asal Inggris itu adalah pemain yang krusial dan servisnya sangat dibutuhkan pada musim 2022-2023. Rashford sangat penting. Anda telah melihat sejak hari pertama, ucap Ten Hag seperti dikutip bolas4.com dari Twitter Fabrizio Romano. Saya sangat senang dengannya dan tentu tidak ingin kehilangan dia. Dia akan bertahan di Manchester United, tutur mantan pelatih Ajax Amsterdam tersebut. Pernyataan Ten Hag tentu membuat Paris Saint-Germain gigit jari, sebab PSG sangat menginginkan Rashford. Las Paris Saint memang tengah mencari penyerang yang bisa bermain melebar dan mengisi pos nomor 9. PSG menyiapkan Rashford sebagai pengganti Mauro Aikardi yang hampir pasti bakal dilepas PSG pada musim panas ini. Pada musim 2021-2022, Aikardi memang kesulitan menembus kuat utama PSG. Bahkan penyerang berusia 29 tahun itu hanya mencetak 5 gol dari 30 pertandingan bersama PSG di sepanjang musim lalu. United masih berusaha cari pengganti Dean Henderson Manchester United menjadi salah satu klub besar Liga Inggris yang mendapat sorotan tinggi sepanjang bursa transfer. Kedatangan Eric Ten Hag sebagai manajer meningkatkan harapan bagi klub yang bermarkas di Old Trafford itu untuk bangkit. Sejauh ini, United sudah mendatangkan tiga pemain baru. United masih dikaitkan dengan Franky De Jong hingga Adrian Rabiot untuk mempunyai kuat lini tengah. Walau demikian, terdapat beberapa bagian dalam squad Ten Hag yang masih dapat ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya sebelum bursa transfer berakhir. Posisi penjaga gawang menjadi salah satu bagian yang patut disorot. Manchester United kini hanya memiliki Tom Hitton sebagai pelapis David De Gea. Setelah meminjamkan Dean Henderson ke Nottingham Forest, menurut laporan The Athletic, manajemen United telah meningkatkan anggaran untuk mencari keeper pelapis. Sebelumnya, Tom Hitton dipandang sebagai pelapis yang ideal dengan adanya anggaran hingga 1 juta pound untuk mencari keeper ketiga. Kini, Setar Merah dapat mengeluarkan biaya hingga 7 juta pound untuk mencari penjaga gawang yang siap menjadi pelapis De Gea. Anggaran tersebut juga dapat ditingkatkan apabila Ten Hag dan bagian recruitment club dapat menemukan penjaga gawang berkualitas lebih tinggi. Berbagai agen di dunia sepak bola juga sudah mengetahui informasi ini. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!